Halo selamat datang kembali di channel Tami Rambosa jadi kali ini kita bakal bahas ya tentang PS5 masalah update firmware nya teman-teman di sini teman-teman bisa cek firmware PS5 itu masih sering update setiap seminggu sekali ya sepertinya teman-teman ya so kalian yang punya mengalami masalah error update silahkan cek aja langsung ya koneksi kalian teman-teman jadi saat kalian hubungin dengan WiFi otomatis teman-teman itu konekinnya ke WiFi rumah teman-teman dan itu kalian coba video saya sebelumnya memakai IP static jika sama kalian enggak perlu lakukan tes seperti ini ya networkers enggak perlu yang penting kalau udah connect kalian cek aja buka Playstore dan sudah bisa muncul menu seperti ini artinya internet kalian udah oke ya biasa seperti biasa Indeom sedikit agak bermasalah di kondisi PlayStation Network dan itu biasanya bisa diatasin dengan teman-teman membuka port atau nutnya dari modem Indeom kalian ya sehingga di lost kan portnya dari sini ke server Sony bahkan ke server game-gamenya teman-teman Oke jika sudah teman-teman tinggal tekan aja tombol home pada stick lemong PS dan teman-teman pilih download upload di sini ada tulisan sistem software nya error teman-teman ini bisa diulangin aja teman-teman ya error info dan lakukan try again maka bakal dilakukan proses download ulang teman-teman nah eh ini memang wajib kalian update ya PS5 kalian mengingat masih ada beberapa book yang harus dikeluarkan oleh Sony teman-teman dan itu memang kalian harus selesaikannya Oke tapi jika teman-teman mengalami error seperti ini masih error teman-teman ya teman-teman bisa lakukan klik error info dan try again teman-teman apakah masih terjadi error kita lihat dulu nah masih terjadi ya dalam artian teman-teman bisa cancel dan delete delete teman-teman ya kalau teman-teman pergi ke menu setting dan disini teman-teman cari sistem dan sistem software lalu pilih sistem software update and setting teman-teman eh klik disini ya Nah kita nggak update via internet tapi via USB drive caranya cukup mudah kalian bisa lihat video ini aja teman-teman ya Oke kita langsung aja ke laptop kita atau PC kita teman-teman buka Google Chrome nya dan ketik aja disini ya biar simple PS5 sistem update Nah setelah ini teman-teman tinggal pilih ini yang paling atas Oke setelah sampai disini teman-teman ya ini ada dua pilihan download PS5 update file dan download PS5 reinstallation file ini kalau teman-teman misalnya format harddisk atau ganti harddisk atau kalian pengen install bersih ya pakai ini jangan pakai ini teman-teman teman-teman downloadnya yang atas yang update file ini aja cukup ya karena kita cuman update PS5 kita teman-teman kalian klik ya saat muncul seperti ini pemberitahun di Google Chrome Oke itu terdeteksi merah ya karena linknya belum terverifikasi oleh Google kalian pilih keep aja teman-teman ya keep anyway jadi kita biarkan dia proses download ini error gimana sih kita ulangin ya keep keep anyway discard dulu ulang sekali lagi PS5 update file keep Oke ini udah proses download ya ini adalah file update PS5 ya yang saya download langsung dari servernya Sony teman-teman jadi kita nggak lewat PS5 karena download PS5 itu sedang error atau sedang terjadi banyak sekali orang yang lagi download hari ini ya teman-teman jadi kita langsung downloadnya lewat situs Sony seperti ini Oke ini kita tunggu sampai selesai Oke ini udah selesai ya kita udah selesai downloadnya teman-teman jadi teman-teman tinggal colokin aja flashdisk lalu pedisnya teman-teman format ya format itu FAT32 FAT32 ya teman-teman ya seperti ini dan setelah selesai pedisnya di format ya maka hasilnya akan kosong kalian bikinlah folder disini itu folder dengan tulisan PS5 lalu di dalamnya bikin folder lagi update nah teman-teman masukkan file yang sudah didownload tadi langsung ke dalam pedis tersebut Oke ini udah selesai copy nya teman-teman ya kalau kita tinggal cabut pedisnya ya teman-teman colok di PS5 nya itu bagian depan portnya ada teman-teman tepat biasa taruh castik ya terus teman-teman kembali ke PS5 nya disini kalian yang belum tahu pergi ke menu setting sistem lalu sistem software dan lakukan sistem software update dan setting sampai disini teman-teman pilih yang update sistem software nah disini kita pilihnya ke USB drive teman-teman jadi langsung ke pedis yang sudah ada file update tadi ya karena kita langsung download dari server Sony live PS5 nya itu enggak bisa bermasalah tadi jadi kita abet dari pedis oke ini bakal terjadi proses update secara langsung dan temen-temen diminta untuk tidak mematikan PS5 nya dan tidak mengeluarkan kaset yang ada di dalam ya jadi dibiarkan aja kalau ada kasetnya di luar kalian masukin jangan juga saat proses update jadi pokoknya jangan lakuin apapun saat proses update reinstall ya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus menikmati selamat menikmati oke saat proses update selesai itu PS5 nya seperti biasa bakal restart dan bakal melakukan rebuild database seperti PS4, jadi kurang lebih sama teman-teman oke, juga terdeteksi versi terbaru untuk controller kita jadi kita diminta untuk jadi padis tadi kalian boleh cabut ya karena udah selesai kalian diminta untuk hubungkan sticknya ke PS5 menggunakan kabel dan lakukan update oke, kita sekalian bikin video tutorial untuk update stick berarti ya ini kita hubungkan stick PS5 nya oke, lalu muncul update now nya dan bisa di klik kita tinggal update aja sticknya saat kalian mengupdate firmware sticknya, dilarang untuk mencabut stick kabel ataupun matikan PS5 nya disini saya gunakan 2 stick PS5 sehingga saya melakukan update 2 kali stick PS5 nya teman-teman ya jadi sekarang dia melakukan restart pada stick PS5 nya ya sistem update pada PS5 nya udah selesai tinggal stick yang 1 lagi saya update saya connectin dulu oke, dia minta update juga colokin lagi update now kalau remote kita coba apakah remote juga minta update ya tunggu setelah ini selesai ya teman-teman kita coba nah update sticknya juga sudah berhasil ini buat main 2 player ya kita ganti stick 1 tadi aja oke, udah mati sekarang kita coba tes remote nya nah disini kita bisa lihat ya bahwa remote nya tidak minta update jadi tidak ada pembaruan terbaru untuk remote nya teman-teman kita cek disini untuk aksesoris lalu media remote dia sudah terconnect ya jadi disini gak ada teman-teman gak ada minta update kok remote nya jadi cuma stick doang sama PS5 nya yang update terbaru oke teman-teman itu tadi tutorial nya dan sekarang kita udah selesai upgrade dan tidak perlu update pembaruan terbaru lagi dari sini karena dari sini tadi bermasalah ya teman-teman ya oke, sampai ketemu di next video semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe kita bakal bahas semua tentang PS5, PS3, PS4 dan Nintendo Switch di channel ini tapi di playlist yang berbeda yaitu konsol gaming seperti itu sampai ketemu di next video bye-bye